Siapa di sini yang fans Man Utd menyaksikan timnya semalam bermain fun football melawan Arsenal yang sebenarnya juga mainnya nunggu Man Utd melakukan kesalahan aja. Dimana akhirnya Jonny Evans, Kasemiro bagaikan bos-bos yang membayarkan lapangan fun football baliknya pelan-pelan aja gak bisa dimarahin. Selamat datang di Box to Box Football Show. 1-0 to the Arsenal, 1-0 to the Arsenal. Itu kemarin rame tuh, kedengeran tuh chatnya. Iya, bener-bener. Kedengeran, kedengeran chatnya. Di ini, di stadion, fans way-nya kedengeran yang ini tuh. Di stadion, eh itu stadion apa curug sih? Ada ini ya, ada bocor ya. Ada waterfall. Ada waterfall. Kayak di lapangan, eh apa, stadion Galapuri, cileduk. Itu kayaknya stadion Kota Madia gitu, lebih bagus ya. Asli. Nah tapi ini pertama gak sih? Ini pertama gak sih kayak gitu? Enggak, udah pernah juga. Udah ada beberapa kali. Maksudnya kalau Carrington jelek, oke kita tahu semua. Udah, udah ketinggalan. Kalau Old Trafford sampe Carrington jelek aja udah aneh. Dulu kan ketika Carrington jadi itu paling mutakhir teknologi tercanggi. State of the art. Ternyata sekarang udah ketinggalan. Tapi gue pernah kan keliling Carrington itu, terus yang dipamerin kan waktu itu gak lama setelah fun hall ini ya. Gak setelah fun hall step down gitu ya, dipecat. Terus kemudian itu kan lapangan baru dibenahin, terus dikasih ini kan lampu-lampu kan. Supaya bisa latihan malam katanya gitu. Nah itu tuh ada yang bilang tuh kayak ini seluruh lapangan satunya aja, ini bisa abis 2 juta pound gitu. Itu tuh tahun berapa ya, 2014-2015 lah, tapi ya hampir 10 tahun lalu ya. Gue setuju dengan tweetnya Poros Halang tadi. Yang mana? Ya itu tinggal kalau lapangan ini ya, stadion rusak ya kan. Baru terlalu mau toko bangunan sekitar. Ya kan, itu postingan di Marcus Rashford juga nutup itu bang. Soalnya ini kan, banyak yang bilang kan kalau di Twitter tuh, MU tuh harusnya bersyukur. Masih dikasih duit sama Kaiser. Padahal duitnya, duit dari muter sendiri. Kan, lu sekarang bayangin kemarin ada postingan kita kan soal, apa namanya? Valuable. Valuable Club. The Most Valuable Club. Ini tim aja udah paling busuk 10 tahun, masih tetap pertama. Kayak mana sih? Ya, makanya ownernya si Glazer gak mau cabut. Ya makanya. Masih menguntung kan? Masih profitable. Daripada kalian mendengarkan kita ngoceh-ngoceh online ya, langsung aja ketemu off-air sama kita aja. Nah itu dia, setelah 3 menit ya mereka mengeluarkan unek-unek, tapi bukan di lapangan ya. Ini unek-unek di luar lapangan begitu ya, tentang Manchester United, bukan performer di lapangan ya. Belum dibahas itu. Tapi seperti yang tadi Tio bilang ya, bisa banget untuk datang offline. Betul. Kita bisa datang ke acaranya Marketeers di Kota Kasablanca di hari Jumat. Untuk kita ngebahas final game week-nya di Premier League ya. Final ini bareng sama video di hari Jumat. Startnya jam 5 ya kalau gak salah. Jam 5 sampai jam 7. Kita bakal bareng komunitas. Ada komunitas Big Reds. Ada AIS. Oke. Setau gak AIS ya? AIS ya? Sama MCS ya? Sama main Manchester City. Itu Liverpool apa bahas Champions League? Gak kan ini gak ketika. Ketika ini di pas mereka bikin konsep ini kan Liverpool masih kejar-kejaran. Tapi kan ternyata kan sebelum City ngalahin pulem ya. Jadi ya ternyata ya maksud gue mungkin bisa kalau kata Waldo kemarin kan. Jangan meromantisasi kalau ini omongnya Waldo. Marco Reus. Reus kata dia. Reus. Marco Reus. Waldo. Ya gitu lah jadi jangan lupa ke Kota Kasab Langka tanggal 17 sore ya. Di hari Jumat ya? Iya saya saran-saya nek ojek aja macet pasti depan itu. Wah Jumat kok kasih gawat. Gue jangan kaki di departemen. Office hour lagi. Iya bener ya. Jangan kaki lumayan tuh selain jogging ya. Jadi jangan ditunggu karena kita akan gibahin M.U kayaknya. Betul. Akan gibahin M.U dan juga ngomongin soal final di title race. Di game terakhir dimana tinggal menyisakan dua tim yaitu City dan juga Arsenal. Dan City dengan semangatnya mereka di akhir seperti biasa ya. Mereka menipiskan selisih gol. Dari Arsenal menangnya 4-0. Ini Guardiol aja dua gol loh. Gila loh. Bisa-bisanya Noel Gallagher gak ikut post-in tuh. Iya. Maksud gue sih pake Guardiol di FBL Dex. Sama-sama. Jadi 21 poin. Masih ada satu game lagi. Dan Haaland triple captain. Tapi masih jelek kemarin ya. Tapi gak apa-apa. Tapi kan dengan kemenangan. Dengan bantai Fulham ini. Si Gol tidak tinggal tiga. Jadi kan mau MGMT ya. Mau gak mau. Tapi Arsenal bergantungan diri kepada Tottenham yang kemarin udah salam perpisahan kepada fansnya ya. Iya itu. Udah lap of honor ya. Dia apa makasih-makasih ke fans lah. Lo percaya gak bahwa Tottenham ya. Udah lah bodo amat. Enggak. Ini alesannya. Katanya game terakhir. Game week mereka terakhir itu yang home. Itu mainnya. Eh kemarin London City gak gak salah ya. Home. Itu kan mainnya tuh kelarnya jam 10-an malem. Ya kenapa? Katanya kemaleman buat fans. Di London jam 10 baru mulai party bro. Jadi pas sore-sore aja lepo fundernya. Enggak. Itu. Masih ada home tapi malah udah. Lepo funder. Lo percaya gak sih harus itu. Kayak udah. Ya udahlah. Ini kita kalahin aja. Arsenal gak boleh juara gitu ya. Sebenernya kan mereka tuh masih punya kepentingan buat ini. Champions League dong. Ngapain sih? Kalau Aston Villa kalah sama Liverpool. Gue berdoa untuk Liverpool ya. Untuk Liverpool. Gue berharap bisa mengalahkan Aston Villa supaya masih seru. Main nanti pas udah tayang nih ya. Eh enggak. Iya iya selesai dini hari. Iya selesai dini hari. Jadi tayang abis kita podcast ini. Nah si Aston Villa itu pokoknya kalau Aston Villa menang lawan Liverpool itu. Atau seri aja kayaknya cukup ya. Enggak. Menang. 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 Itu udah gak kekejar koinnya sama Spurs yang dibawahnya. Come on Liverpool. Come on Liverpool. Jadi kalau misalkan si Villa menang. Terus Spurs udah gak bisa ngejar ya lawan City udah gak ada yang diperjuangkan. Nah itu. It's bad for Arsenal. Oh jadi it takes two to tango ya. Betul. Ya bukan maksudnya. Kayak efek dominonya kayak gitu tuh. Enggak ini kan sebenernya City akan menghadapi dua tim London nih. Iya kan. Spurs sama West Ham. Maksud gue gak ya. Yuk yuk tim London yuk bersatu yuk. Jangan kasih piala ke kota Manchester lagi dong. Tolong yuk yuk. Yuk kita balikin piala ke kota London. Ya kan. Praet of London dong. Cuman kan gue gak tau ya. Tapi kan kadang-kadang antar kota tuh tidak ada ini kan. Pride of London atau segala macem. Bodoh amat. Bener. Gak peduli lagi. Gue cuma ajakannya kosong aja. Jangan ada kosong. Kata pendengar kayak. Bodoh amat ya kan. Malah gue gak pengen tetangga gue berjaya gitu. Kalau kita sakit, anda sakit juga gitu. Iya rusak, rusak, rusak. Tapi bukan tetangga yang baik dong bang. Kalau kata itu ya buat apa gue mendukung, membantu tim yang udah tau juga musuh bebuyutan. Iya sih, iya sih. Itu aja jahat gue cuma ngasih tau itu doang. Jadi kayak Spurs udah lah gak usah diharapin. Kalau misalkan tiba-tiba. Tapi itu momen langkah lah. Ketika fans personal barap kepada Tottenham Hotspurs. Terus misalkan tiba-tiba Spurs menang, lu merayakan gak? Gimana? Misalnya Spurs menang lawan City, lu merayakan gak? Pasti merayakan lah. Walaupun itu rival teranjing lu gitu. Gak apa-apa. Gue akan mengikuti kayak Havertz yang bilang dia akan menjadi biggest fans of Spurs. Ya. Di laga itu gitu. Karena ada kepentingan lain lah. Gak apa-apa. Palingan kan sebenarnya itu bisa diini kan. Supporter bola itu kan jago menarasikan sesuatu. Menjadi sudut pelintir gitu kan. Bahwa thanks for being our bitch gitu kan. Iya. Makanya. Maksudnya kan forever in our shadow tetap. Iya. Mind the gap. Mereka udah gak bisa ngejar Arsenal. Betul. Arsenal juga bahkan ngejar Leicester-nya juga susah kayaknya. Iya. Sebenarnya itu. Apa. Kalau gue ngerasanya gitu. Sebenarnya gak apa-apa. Cuma masalahnya. Bisa gak? Ketika ini tim ngap-ngapan lawan Burnley gitu. Aduh. Susah banget nih. Harapin Spurs sama WSM lagi. Emang lagi ngap-ngapan di beberapa game saya sih. Kenapa ya? Bagusnya mereka Spurs itu cuma lawan Arsenal doang. Yang 3-2 itu. Yang mana sih? Oh iya iya. Yang 3-2. Semangat-semangat sih pasti. Itu karena ngotot bro. Iya enggak tapi. Embi juga semangat. Kalau misalkan ngeliat apa namanya sampelnya gitu ya. Game lawan Chelsea kalah. 2-0 ya. Newcastle 4-0. Kalah. Lawan Liverpool 2-4. Kalah. Lawan Burnley mendingan 2-1. Nah itu tuh sebenarnya kalau ngeliat trend ya di game-game itu. Gue ngeliat bahwa Spurs ini punya possession yang bagus tapi penetrasinya jelek gitu loh. Dan bagusnya XG-nya mereka tuh yang bagus. Cuma lagi lawan Arsenal doang. Pas lagi lawan game-game yang tadi gue sebutin itu XG-nya payah emang. Gue tuh gak mau nge-changein Spurs tapi kelakuan tim gue lebih anjing lagi. Jadi kayak pentingan yaudahlah gue cuma berharap ya Spurs menang. Biar seru aja gitu. Udah kapan lagi loh maksudnya sampai match day terakhir gitu kan. Kemana tuh sempat. Eh sekarang masih seru sih. Kemana tuh sempat rame kayak orang-orang kayak wah kalian tidak pernah merasakan penderitaan fans Liverpool yang poin 90 tapi tetap gak juara. Bro 2012 bro udah seneng-seneng. Letting terakhir ya. Aguero. Wah. Letting terakhir. Itu bijinya merecetnya ancur sih malam itu gue. 98-99 juga kok itu game terakhir yang ketinggalan dulu sama Spurs. Iya Les Ferdinand kan. Terus 2-1. Itu kan Arsenal juga lagi unggul gue di hybrid. Aduh. Itu yang Aguero biji kok. Itu musim treble ya? Musim treble 99 juga gitu ya. Itu juga belaga terakhir. Belaga terakhir. Kejar-kejaran. Ini terus si Aguero. Tapi itu MU. Dapat. Iya. 2012 lepas. Lepas. Tapi lu bayangin kalahnya karena agregat goal. Sisi goal ya. Makanya bawa Pan Persi yang dari situ. Makanya akhirnya tipis ya. Kemarin menang 4-0 tuh buat City penting banget karena sekarang selisihnya cuma plus 3 nih. Iya. Karena tadi plus 2. Terus Arsenal 1-0 jadi plus 3. Nah tapi kalau ini sekilasnya nih ya. Janger gue harus dari kalian nih. Spurs ada peluang gak sih menjegal. Gue ber-siti. Coba menurut lu. Dan gue kan berharapnya pastilah. Lu lu secara teknik kali ya. Teknis dan kawan-kawan. Tapi kalau gue selalu percaya setiap tim itu pasti ada sisi baiknya Jer. Dimana sisi baiknya Spurs adalah kalah dari City. Supaya Arsenal gak jadi juara Liga Inggris. Waduh. Jadi justru malah Spurs menjegal Arsenal menurut lu. Gue berbicara dari fans netral ya. Gue karena udah gak ada harapan lagi sama tim saya yang bernama Manchester United. Nanti kita bahas ya abis ini ya. Jadi kayak gue udah ngeliat siapapun yang jadi juaranya bodo amat lah ya. Mari kita menatap musim depan. Mari berikan positif untuk di depan United bisa menjadi juara. Tapi kalau ngomongin Spurs. Susah si Jer. Aduh. Apalagi Wesham. Ya. Oh enggak enggak. Wesham bisa. Justru lebih punya peluang Wesham. Wesham. Saya, saya. Gini, gini. Lu tidak bisa melihat loh mainnya. Lu jangan melupakan romantisasi kalau kata Waldo kan. Romantisme. Karena pertandingan terakhir David Moyes. David Moyes bawa di gelar Eropa tier 3 ya. Kalau Wesham. Musim lalu. Tapi lawannya Pep. Nah, tapi lu mesti ingat. Berapa tahun terakhir Moyes tuh selalu nyelulitin City loh. Walaupun cuma sampai menit 80 aja. Abis itu kebobolan. Tapi maksud gue. Di pertandingan terakhir David Moyes. Ya enggak ada yang tahu kan. Kalau Spurs benar. Kalau kata lu tadi berharap dengan Liverpool. Kalau Liverpoolnya menang lawan Villa. Setali 3 uang. Spurs juga harus kejajak. Lebih semangat. Mesti semangat lagi. Tapi ya. Luts. It's just awesome Luts. Aduh, Wesham malah yang lu merasa mungkin emang lebih punya peluangnya. Gue berkira Wesham sih. Soalnya tebakan lu bener terus nih. Gue berharap kali ini. Ya enjing 4-0 bener tuh. Karena tim gue. Tapi tebakan-tebakan lu. Karena Wesham itu. Maksudnya gue. Gue merasa musim ini agak aneh. Lawan national bisa menang 2-0. Eh 2-0 kalau misalnya. Iya 2-0. Pas ada temannya Mahari. Teman istri gue ke sono. Nonton. Malah kalah Wesham. Tapi di kanan Wesham malah-malah 6-0 apa 5 ya. Itu aneh banget sih menurut gue. Itu cuma bidra sebulan loh. Coba bidra sebulan bukan kayak jauh. Kalau jauh kan emang mungkin emang ya kelasnya beda atau gimana. Itu kan form. Gimana loh menurut lu? Kan kalau game terakhir tuh Arsenal lawan Everton. Everton. Lawan City lawan Wesham. Tapi enggak menurut gue kan baik Everton sama Wesham kan udah gak ada ini ya. Gak ada kepentingan. Udah ada kepentingan. Mereka udah. Ya Everton udah lolos dari degradasi gitu kan. Yang degradasi tuh siapa adek sih? Luton. Luton belum fix kan. Secara matematis. Secara matematis. Secara matematis menang 7 gol apa? Iya 7 gol tapi. Kayaknya enggak mungkin sih. Jadi sebenarnya lawan Everton tuh udah gak ada kepentingan buat mereka bersusah-susah buat lolos dari degradasi tuh Arsenal. Jadi emang pekan terakhir tuh baik City sama Arsenal tuh udah ini lah. Udah lebih tenang lah. Nah emang yang jadi kunci ini game lawan Spurs ini gitu. Nah yang gue cek kan misalkan lu tadi kan lu bicara soal game terakhir menang 4-0. Sebenarnya lu bisa ngecek City itu ngegebernya pas udah deket garis finish tuh. 7 game deh nih. 7 game terakhir sama game terakhir kemarin ya. Lagi lawan Fulham itu. Dari 7 game itu 6 game di antaranya itu mereka menang 4. Dengan apa namanya? Dengan mencetak 4 atau 5 gol. Satu-satunya dimana mereka enggak mencetak 4 atau 5 gol itu lawan Forest. Cuma bikin 2. Tapi itu juga menang gitu loh. Iya iya. Musimalu juga kan yang digebuk 4 tuh Arsenal tuh. Kalau nggak Arsenal kan. 4-1 ya kalau misalnya. City nih lagi bagus-bagusnya. Terus sementara si Spurs tuh yang tadi kayak gue bilang gitu. Beberapa game terakhir bagusnya tuh emang lawan Arsenal doang. Lawan Newcastle kalah 4-0. Lawan Chelsea 2-0 gitu. Dan lawan Liverpool kalah 2-4. Jadi ada 3 sampel kekalahan ini yang gue notice adalah. Ketika menghadapi tim-tim yang agresif gitu loh. Newcastle, Chelsea. Terus kemudian. Walaupun Chelsea golnya banyak dibantu sama free kick ya. Dua kali sundulan tuh. Nah dibantu karena Nabil nggak nonton. Nonton aja loh. Nggak nonton nih dia selalu menang Chelsea. Lawan 2-0. Menang Chelsea menang 2-0. Lawan apa? Lawan Spurs itu emang ada free kick yang ngebantu. Dua sundulan terus kemudian ya. Cuman gue ngeliat cara mainnya Chelsea kan agresif. Terus kemudian Liverpool juga. Ketika ngadepin lawan yang kayak gitu. Terus kemudian bertahannya agak compact. Spurs itu agak kesulitan. Jadi nggak ada harapan loh menurut lo? Ini sorry nih. Ya nggak lo tau stand gue secara objektif nih ya. Sepanjang musim gue bilang Arsenal tuh kandidat terkuat. Kandidat terkuat karena ya gue ngeliat cara mainnya memang paling stabil gitu. Cuman mendekati akhirnya emang City lagi diuntungin satu sama jadwal juga. Terus form lawan yang mereka hadapi midweek ini Spurs emang juga lagi drop gitu. Tapi soal ini loh. Soal kan banyak orang mengkaitkan walaupun nih gue nggak tau ya. Mungkin nih socok logi atau harapan yang agak kosong gitu ya. Spurs ini bisa jadi kryptonite City nih. Beberapa pertandingan. Terutama main di kandang gitu kan. Kita tau lah. Maksudnya di musim-musim pas City juara pun beruntun bertahun-tahun. Ada aja kalah Mas Pursnya gitu. Iya, iya. Emang, emang. Apakah itu menjadi faktor yang bisa kita harapkan di sini? Kami maksudnya. Iya, itu kan. Nggak ada peluang apa gitu. Siapa tau masih ada league nih di City. Faktor yang kalian bisa harapkan? Iya gitu ya. Cuman kan gue nggak bisa mengandalkan catetan masa lalu untuk membicarakan form yang sekarang nih. Betul, karena kalau masa lalu kayak orang bilang, wah lima pertemuan terakhir, ya. Itu udah lewat. Udah lewat. Karena itu statistik doang kan. Iya bener. Trivial lah. Trivial doang. Tambah-tambahan doang. Oh, terakhir lu bisa menang. Tapi kan timnya berbeda. Kalau misalkan lu berharap bisa melawan City, mungkin ya. Dalam bayangan gue nih, Jerny. Dalam bayangan gue adalah ketika City mainnya direct, Spurs juga mainnya agak direct tuh. Karena gue pikir dalam beberapa game terakhir di mana Spurs ini jelek, pemanu tambah banyak main kok. Son main. Terus kemudian Kulusevski, Madison, Timo Werner juga sempat muncul. Belakangnya tuh Poro sama Udogi ada. Van de Ven ada gitu. Jadi menurut gue beberapa game terakhir itu, ini bukan masalah personil nih. Karena kan dulu kan sempat Spurs ngedrop ketika banyak yang cedera. Tapi ini personilnya udah banyak yang kembali. Terus kemudian gue ngeliatnya kayak, wah lagi lawan Chelsea tuh agak berantakan ya. Belakangnya kok bisa tembus segala macem gitu kan. Nah, itu yang mesti dijaga sih. Compactness terus kemudian main direct lawan City gitu loh. Kalau misalkan itu disiplin aja bisa Spurs dapetkan. Sama apes ya. Kalau City apes bisa aja kan. Cuman bisa aja gue tambahin City tuh kadang-kadang gak perlu main bagus buat dapet result gitu loh. Udah kebentuk banget mereka tuh. Pas yang lawan apa tuh kemarin yang Wolves ya? Buset langsung empat. Wah, aduh serem banget nih. Mereka tuh udah menguasai. Ganti Alvarez, Alvarez goalin loh dua peren lanjut. Tapi kan ini semua ada di momen saat ini ketika Arsenal harus mengharapkan tim lain untuk memenangkan pertandingan. Karena kesalahan mereka juga. Betul, gue juga ngerasa gitu sih. Kalau Nasolvira kalah dua kali loh. Nah karena ada. Lohan fullem kalah loh. Ada momen-momen yang lu selalu bilang, Rosa kill the game gak? Kill the game. Gak kill the game. Hampir semalam gak kill the game. Untung pemain M.U goblok. Hampir. Nah udah, sekalian kita geser aja nih. Iya lah. Pertandingan Arsenal on Man United. Yang mana ini, gue gak bisa bilang Arsenal mainnya bagus juga ya. Kita semua lihat bahwa yaudah mainnya emang kan cenderung menunggu. Ya dari bawah pertama juga. Dan sebenernya gue gak bisa bilang dibantu positioning Kasemiro. Kasemiro itu kan bapak yang bos-bos yang bayarin lapangan futsalnya. Dan ini ya mas gue, build up dari bawah M.U aman-aman aja. Tapi sekalinya long ball. Justru malah blunder tuh. Itu kayak menit 30 tuh baru di, apa, tendang jauh bolanya. Karena malah gak ada pressing ke depan. Goli trosser tuh menit berapa ya? 30. Itu jadi si Ben White kan. Ben White ke Havertz. Evans tuh ini doang, jadi escort. Iya, iya, iya. Gak ditutup bolanya. Terus Evans menurut gue dia. Dia gak ditutup lo, yuk. Dia cuma ngebayangin. Dia karena gue ngingin, offset apa enggak. Karena dia mungkin gak sadar posisi Kasemiro. Kasemiro kan sebelum itu adalah dia ngerebut bola. Oh, elegan. Long ball ke depan. Seperti biasa, orang jelas. Orang jelas. Kelebut, ya kan. Terus dia kayak, bapak-bapak, bos-bos yang bayarin lapangan futsal. Gak mau balik, setelah nyerang, nungguin. Kayak santai, terus pas kebawah-bulan gak bisa dimarahin. Legend. Emang udah tua sih. Iya. Juara UCL ya. Tapi, overall kemarin, ya memang ada sedikit glitch dari dua back bertahan, eh dua backnya. Tapi, overall menurut gue Kasemiro step up dibandingin kemarin Crystal Palace sih. Tapi sebenernya kalau banyak yang orang ada gambar apa, capture-annya itu kan. Soal posisioningnya sih Kasemiro. Mantap, mantap. Maksud gue, dia kalau bener, itu akan offset juga kan. Iya, iya. Dia harusnya naik lebih tinggi dong. Karena Kasemiro jiwanya itu CDM, dimana dia mungkin berpikir, oh karena biasa kan ya, posisinya gak disitu posisinya. Untuk instingnya agak berkurang, jadinya dia mungkin terlalu santai jogging. Jadi, bos-bos yang bayarin lapangin fun football gitu. Kalau gue tuh ngeliatnya emang satu sama lain, kayak ritme pemain Man United tuh belum padu deh. Lu kayak main band gitu ya. Kemudian, lu temponya gimana sih? Nah, itu satu antara satu pemain tuh, ritmenya sama temponya belum sama. Gue masih ngeliat kayak gitu. Karena kan golnya itu, kalau gak salah, berawal dari long pass-nya si Onana ya. Kerbut kan tuh. Karena mereka udah siap buat nyerang tuh. Ketika kemudian tiba-tiba kerbut, satu sama lain tuh langsung acak-acakan tuh ritme sama temponya. Yang satu telat turun, yang satu telat naik gitu. Nah, itu ditambah dengan gimana Man United tuh lemah banget menghadapi umpan datar dari samping atau cutback gitu ya. Ada dua itulah yang jadi kesel kelemahan. Menviva jebol mulu tuh kayaknya. Menviva pass tuh, jebolnya hidup banget. Karena gue ngeliat kadang-kadang tuh, yang bawa bola dari samping tuh emang nunggu sampai pemainnya Man United tarik ke dalam semua, terus nyisain ruang sedikit tuh di dalam kotak penalti, terus terlawan masuk dari second line buat nyamber umpan. Biasanya kayak gitu tuh. Itu gak ngeliatan sama Wan Bisaka kayaknya, si Trossard kemarinnya. Harusnya Kasemiro lah, Kasemiro diem lah itu. Neliatin bola, eh oke lewat, bola lewat. Oh ada teman saya, oh dia lupa dia bukan dalam Madrid. Itu emang beneran simpel banget sih gue. Dia lupa, oh bukan Sergio Ramos samping ya, tapi Wan Bisaka. Tapi sebenernya secara organisasi sih menurut gue, maksudnya kita bisa bilang ini Kasemiro salah. Tapi kan kalau sebenernya dari Johnny Evans juga bisa bener arahnya. Sehingga memang akhirnya shape di belakang itu si siapa namanya, Wan Bisaka bisa dimana, Kasemiro bisa dimana gitu. Ini kan karena gak ditutup yang tadi gue bilang sama Johnny Evans. Sehingga harus ada cover, help defense disana, sehingga bisa ditarik. Maksudnya gue, mereka juga bingung gitu. Karena komentator lu bilang casual defense dari Johnny Evans. Casual? Casual defense, santai aja bro. Kan gue bilang sama kan ya di reviewer kan, fun food bowl. Fun food bowl. Lu bayangin ya, satu pemain yang menonjol di pertanian itu adalah Ahmad Diyalo. Ahmad Diyalo. Ahmad Diyalo. Ahmad Diyalo kan bagus tuh muter-muter kemarin. Muter-muter. Muter-muter. Iya maksudnya di awal. Iya kan dia muter-muter set-set. Dan ketika dia keluar, kembali menjadi penyeretit. Yang gak terkontrol. Betul. Pelantoni udah galak loh mukanya loh. Wah gue udah pancing nih dia galak. Galak dong, mukanya doang. Dan itu gue yakin Arsenal, Arteta cuma bilang gini doang. Eh bro, lu mainnya gak usah ngotot ya. Ntar juga pasti ngelakuin kesalahan sendiri. Kejadian kan. Berapa kali di depan gawang, garnacho, bola. Wuh ke atas. Antoni ada ngerebut, bola tendangan. Begitu. Dan ketika itu semua yang gue tangkep adalah. Menurutnya semua pemain depannya ingin menjadi pahlawan. Mencetak gol. Karena ya ngerti gak sih kayak. Oh ini klub butuh kemenangan. Mungkin teori game lu gue adalah. Exposure dan dana ketika lu nyetak gol tinggi banget. Dan lu ya. Tapi satu pemain yang menurut gue kayak. Ini kenapa ada dia sih disitu? Lu setuju gak? McTominay itu kayak. Iya dia buat chaos. Dia buat chaos di kotak penalti. Buat chaos temen sendiri. Ada beberapa kali momen si Aji. Maaf, maaf. Si pemain ini tuh. Ngebrantakin ritmo pemain. Main United yang udah counter attack. Bola ke dia. Kerebut. Balik lagi di nol. Tapi game seterah. Kalau bukan dia emang siapa menurut lu yang lebih ideal? Enggak ada. Atau ke Ericsson. Lu punya Ericsson gitu. Lu punya Ericsson disana sebenernya kan. Apa namanya. Ketika ada bola di McTominay. Gue inget deh. Dia penjaga band wide nih. Yang band wide masuk ke dalam ngotak penalti. Band wide-nya. Di jogging. Di depan ngotak penalti. Itu yang cutting ya. Yang gue ngotit juga tuh. Dia bisa cutting ke tengah gitu. Bola di depan. Di matanya dia. Bukannya dikejar. Untuk dipasing. Didiemin. Dan berapa kali kayak. Lu tuh ngapain nih? Maksudnya. Lu kenapa enggak? Mengejar. Nggak ngotot gitu. Untuk mengejar bola. Maksud gue sampai dapet dan lain-lain. Padahal. Kasian Mainu sama Amrabat. Amrabat. Gue pertama kali main dari. Untuk kedua kali ya. Starter ya. Terakhir kali tuh kapan. Jadi. Bagus banget mainnya ya. Menurut gue. Sampai. Dua pemain ini tuh selalu ngebersihin. Yang dilakukan oleh McTominay. Menurut gue tuh sebenernya. Semuanya. Niat main control. Sama possession base kan ya. Dengan kalau ngeliat pilihan-pilihan pemain. Yang dimasukin. Termasuk amat gitu. Jadi. Menurut gue. Kalau misalkan emang pengen main kayak gitu. Tengahnya tuh aturan udah bener. Mainu. Terus kemudian Amrabat. Amrabat tuh cukup dinamik ya. Dinamis banget. Ada satu momen dimana gue ngeliat. Ketika amat nahan bola. Si Wan Bisaka tuh dari dalam. Overlap keluar gitu kan. Terus narik tuh. Narik pemain Arsenal jadi keluar juga. Ada ruang kosong di tengah. Itu diisi Amrabat buat naik. Itu bagus banget gitu. Jadi. Pemilihan Amrabat bener. Mainu juga. Cuman. Number 10 nya itu emang harusnya. Pemain yang punya kontrol juga. Bukan yang. Menyediakan chaos. Kayak. Iya. Bener bisa ya. Riksen. Bukan. Maktomine. Karena kalau misalkan gue pikir tuh. Udah dapet tuh. Depannya Hoyland. Ericsson. Terus kemudian kanan Mainu. Itu dapet kontrol. Backup gelandangnya si Mainu. Sama. Sama Amrabat gitu. Lu kalau pengen direct. Yaudah dari kiri tuh ada tuh. Garnaco gitu kan. Balance lah gitu. Tapi dengan adanya-adanya si Maktomine itu. Dia mengharapkan chaos. Gue gak melihat bahwa itu menjadi sesuatu yang. Apa namanya produktif. Jadi. Gak selamat untuk bilang. Kalau kita bilang. Sebenarnya kalau The Bruno. Emu. Belum tentu juga. Karena itu. Tadi lu bilang. Ketomine gak ada opsi gitu. Atau action. Tapi sosok kreatif itu mungkin yang dibutuhin. Karena Garnaco ada peluang beberapa kali. Tapi ya. Dia keluar. Ketinggian. Dan di block beberapa kali. Dia bilang dia Ronaldo in prime ya. Prime Ronaldo. Tapi sebenarnya placingnya. Kalau dari tendangnya keren tuh. Eh. Sosmet. 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 Tapi menurut gue ya 19 tahun ya. Emang lu masih banyak harus di asal. Maksud gue kosong beberapa kali loh. Karena menurut gue. Arsenal bermain tidak seperti Arsenal yang sepanjang musim ini bermain luar biasa. Iya. Arsenal tuh lu santai ya. Tapi menurut gue. Kan lu tadi bilang fun football ya. Arsenal tuh mainnya fun football. Karena menurut gue. Fun football santai ya Arsenal. Karena menurut gue ketika mereka membiarkan United nguasain possession. Kayaknya mereka juga sadar bahwa. Mereka gak tau nih. Possessionnya ini digunain buat apa Man United ini. Gitu. Ya keliatan kan. Ketika sampai depan kan. Bingung. Bingung. Penetrasinya gimana. Terus kombinasinya. Muter-muter. Muter-muter lembak di blok gitu. Terus berkali-kali. Jadi orang bilang. Oh Arsenal ada yang ngantuk siapa yang ngomong. Dump and dumber. Sama-sama aneh lah. Aun kayaknya. Karena. Maksud gue. Arsenal harusnya bisa kill the game dari kapan tau. Ada kesempatan banyak lah. Tapi sayang memang tidak berhasil. Tapi menurut gue. Arteta tidak mau ngototot. Karena. Ya udah cukup. Takut pemainnya melakukan kesalahan. Ada berapa kali gak. Awal-awal salah. Ketika melakukan kesalahan. Ilang nih. Tiga poin di depan mata. Iya. Makanya gue ngerasa gini sih. Kalau. Ya Arsenal mainnya gak sebagus biasanya. Iya. Ya mungkin orang mau bilang ugly win juga. Cuma. Gue ngerasa. Kayaknya ini bisa jadi memang approach Arteta. Di laga. Di laga away terutama ya. Karena mereka juga clean sheet. Tujuh dari delapan pertandingan away terakhir mereka. Yang mana mainnya juga. Sebenarnya gini. Kalau lawan Wesam dan. Siapa waktu itu yang bantai ya. Seville atau. Gua lupa siapa. Yang 5-0-6-0 itu. Itu dari awal udah langsung leading. Dan itu juga gak on purpose gitu loh. Maksudnya bukan yang. Oke kita pencerahan terus sampe goal. Entah dari corner. Entah dari apa. Nah ketika udah punya leading. Ya kan. Akhirnya musuh jadi makin kebukaan. Bisa di exploit. Nah kalau kemarin kan masih. Kalem-kalem santai kalem. Tadi lu bilang gak mau bikin kesalahan. Gak mau. Kalau bahasa. Gue gak mau naif juga. Sebenarnya gitu kan. Dan ngeliat. Mungkin Arteta juga ngeliat nih. Oke M.U. Coba kasih. Gak bisa juga dia. Jadi akhirnya ada hukuman 1-0 gue rasa. Dikasih nih. Ini ya coba-coba. Karena gini. Karena gue setuju bahwa M.U. Lebih mendominasi. Maksudnya lah arti pegang bola banyak. Ya kan. Yang kan juga berkali-kali. Tapi gak ada yang berbahaya. Maksud gue. Kita harus ingat bahwa. Mengunggul dalam possession. Itu bukan berarti unggul. Atau mendominasi pertandingan. Atau mengontrol. Karena kan bisa aja lu dibiarin aja. Kiri kanan. Kiri kanan. Bener kan kayak gitu. Nah menurut gue. Mardinati tuh kemarin kayak gitu. Jadi mungkin ya gue ngerasa bahwa. Emang Arteta setelah pengalaman musim lalu. Agak lebih matam dalam memanage musim. Sama memanage. Approach to the game. Iya approach to the game gitu. Dia paham loh. Bahwa dengan game state atau situasi sekarang. Yang lebih penting buat gue itu result. Sebenernya. Karena kalau misalkan gue percuma juga. Gue main ngotot. Terus kemudian gue gak dapet result. Ini udah dikit lagi nih. Nyampai finish gitu. Itu bakal ngerugikan gitu. Menurut gue smart. Maksudnya di lokal Arteta bener lah. Ya misalnya lo United juga dengan permasalahan 1001 masalah yang gak kelar-kelar. Jadi ya gak usah main ngotot juga. Lo dapet satu gol. Ketika dulu satu gol cukup aja. Dan sebenernya ada banyak peluang dari transisi yang United punya. Sebenernya di lagu kemarin. Yang bikin gue tegang juga sebenernya kan. Apalagi menjelang akhir gitu. Jadi aduh. Tapi untungnya tadi gue bilang gak ada. Gak ada finisher atau gak ada ide. Gak ada ide harus meng-create seperti apa. Sehingga menghasilkan peluang berbahaya. Ujungnya cuma tendangan ketinggian. Atau tendangan di blok. Atau gue liat tuh crossing yang ditangkep. Raya tuh sering banget nangkep bola atas. Atau maksa nendang terus dia gini doang nih. Tapi segera aja lama-lamain gitu. Sampai kartu kuning tau gak. Tapi menurut gue. Arsenal seharusnya bisa mencetak lebih dari satu gol. Kalau Onana lagi gak bagus. Wah itu gila. Itu di babak kedua. Mertinelli cuy. Diliatin tiga momen doang. Buset. Mertinelli, Declan Rice. Tau gak lo. Yang ditepis gitu sama corner. De corner ada tuh. Yang langsung straight. Itu Declan Rice itu. Tiga kali loh. Declan Rice itu. Di depan kotak lain gak ada yang jaga. Nyet itu. Itu yang tadi terus dibilang kan. Ketarik semuanya. Ada space kosong. Itu sama kejadian ketika. United lawan Chelsea yang akhirnya di comeback. Kosong gak ada yang jaga kan. Jadi maksud gue. Itu. Permasalahan tuh udah banyak lah. Ini apa ya. Ya makanya tadi gue bilang. Satu pemain sama dengan pemain tuh. Ritme temponya belum sama gitu. Jadi mereka kan gak dapet ini ya. Apa yang gak dapet. Apa yang nyebutnya ya. Kayak gak nyambung aja satu sama pemain. Organisasinya gak beres gitu. Betul. Walaupun kalau gue liat juga sebenernya. Kalau ada yang bisa dievaluasi. Menurut gue kemarin Thomas Partey lepas-lepas mulu sih. Nah. Itu gue bikin tegang juga sih. Belum makan Indomie kali. Wah. Itu agak menegangkan ya menurut gue. Ketika Rice sudah apa. Bantu ke depan gitu. Nah. Jadinya dia yang nyapuin juga. Karena kalau sekarang gini kan. Arsenal akhirnya udah menang sesuai prediksi. Banyak orang menang. Menang lagi. Nah itulah. Berapa pun skornya itu. Tiga poin udah di tangan. Jadi kan sekarang. Tinggal berharap Arsenal. Eh sorry. Tottenham Hotspurs lawan City. Tapi worst case-nya. Kalau misalkan imbang. Lawan City lawan Spurs. Masih bisa kan. Seleksiko Arsenal dong. Oh poinnya sama gak sih? Enggak. Sekarang Arsenal unggul satu. Kalau City seri. Berarti sama kan. Nah. Seleksiko menang Arsenal. Please deh. Biar poinnya sama. Biar karma itu. City ya kan. Sekarang plus tiga. Jadi sebenernya. Kalau kemarin itu. Intinya adalah. Jangan sampai Arsenal kalah. Pasri. Dari Man United. Ketika dia menang. Ya apapun hasil. Antara City sama Hotspurs. Sebenernya. Pertandingan lanjut. Sampai pekan terakhir. Tapi soalnya. Iya bener. Tapi sebenernya ini sih. Unik juga ya. Ketika Arsenal berharap. Dari rekan sekota. Yaitu Spurs dan Wesam. Di dua lagi terakhir City. City juga kemarin. Ada lho. Gue liat fan-fan City. Yang berharap MU menang kemarin. Gak usah di dengerin. Gak usah di dengerin. Gak usah di dengerin. Atau seri. Beneran gak usah di dengerin. Kalian kemarin kayak. Gak pede nih. Lah gue aja. Oh Arsenal udah nyekor. Gue sih bukan lebih gak pede ya. Gue lebih ke arah Man United musim ini tuh. Bukanlah tim yang. Apa namanya. Berhak punya pilihan kan. Kan sempet disodorin kan. Lu mau yang juara yang mana. Liverpool. City. Apa Arsenal. Ditanyain ke gue sama temen gue. Ya gue bilang gak tiga-tiganya lah. Itu pilihan buruk semua. Kecuali lu menawarkan di antara tiga itu. Terus kemudian ada Spurs. Ada Villa gitu. Yang paling gue bilang. Ya Spurs sama Villa gitu kan. Kayak ini lah. Kalau di USU ada Dortmund gitu ya. Ya ada Dortmund deh. Gak tiga-tiganya. Ya sebenarnya. Buat fans Man United. Ya kalau hal pertandingan semalam. Kayak yaudah lah ya. Tapi gini Yoyo. Bener ya. Tadi kalau soal pilihan tadi. Gue juga ngeliat di timeline. Ya gue gak tau apakah di timeline gue. Ataukah emang timeline lu pada juga. Ada banyak fans MU yang. Yaudah Arsenal aja. Gitu. Ngerasanya. Gue kayak itu. Gue gak tau gue udah. Kayak gue udah bodo amat. Masih Arsenal didukung MU. Kapan lagi nih gitu. Gue ngerasa. Menurut. Menurut gue banyak banget. Gue sih bodo amat. Karena gini loh. Bersenal. Bosen Citi gitu. Enggak gini. Gue gak sih. Buat kemarin yang. Lu gitu gak sih. Enggak. Menurut gue. Buat orang-orang yang kemarin sebelum game antara United sama Arsenal bilang bahwa. Udah kasih Arsenal aja menang gitu. Nanti kan biar Arsenal yang juara. Kan gak ada jaminan gitu loh. Iya bener. Buat apa juga. Iya. Dan sekarang gini. Lihat kenyataannya. Meskipun sekarang Arsenal menang. 100% gak jaminannya Arsenal juara. Enggak. Enggak gitu loh. Maksud gue lu mengharap Arsenal menang. Buat tau lu bukan tim lu juga gitu. Lu ngapain. Iya lu. Maksud gue kalau suruh memilih kali mungkin mereka merasa. Gue gak bakal memilih juga sih kayak. Kayaknya banyak kemarin tuh. Emang lu gue gitu. Ada yang lewat. Itu hak orang lah. Maksud gue. Gue cuma bilang kayak. Wah. Kalau Arsenal juara emang lu happy. Maksud gue agak anjing ya. Tim gue lagi berantakan. Enggak. Maksud gue tuh kemarin banyak yang ini. Udah Arsenal aja daripada City. Setelah pertandingan ya. Setelah pertandingan ya. Daripada Arsenal aja. Jadi udahlah kasih-kasih Arsenal menang. Itu ada tuh. Yang bukan fans ini. Enggak asal gue baca dari yang fans luar gitu. Terus kemudian bilang. Gue dikasih Arsenal aja. Dia gak mikir bahwa. Meskipun Arsenal menang kemarin. Kan gak 100% Arsenal juara. Kan bisa aja kemarin Arsenal menang. Terus ujungnya City yang juara. Rugi dua kali dong. Iya bener. Karena dalam beberapa tahun terakhir. Level Liga Inggris tuh ngacok sih. Maksudnya lu poin 90 aja gak bisa juara. Rugi dong. Rugi dong. Tapi kan buat fans Miu ada satu hal yang menyenangkan. Apa? Doa gue tuh terkabul ya. Men United juara Piala FA. Wanita. Elatun golnya bagus banget bos. Tercakap orangnya. Elatun. Gue lawan Spurs ya. Ada yang ngerti gitu. Makanya bang next time kalau doa yang spesifik. Lah doanya kan belum selesai. Kan yang didoainya adalah Manchester United juara Piala FA. Kan bisa aja cowo sama ceweknya juga. Tion juga udah bilang dari awal musim. Miu bakal juara. Nah dia gak bilang Miu yang mana. Itu bukan salah gue. Miu ngecewek. Selamat pagi. Tapi kan. Apa? Madure United itu. Ya. Bakal championship game ya. Bener juga anjir. Kan ini tuh masuk championship kan? Huh? Championship game. Championship series. Iya. Iya. Warneo. Iya. Jadi Elatun ya catak gol di Wembley menang. Dia lifelong fan juga. Terus. Kalau dari ini. Tadi kita ngomongin tetap-tap. Kalau dari peluang sendiri berarti Miu. Kalau secara ini. Udah lah gak bisa diharapin. Udah gak kemana-mana. Udah gak bisa dipikirin. Dari FA Cup. Dari FA Cup doang. Loh kalau peringkat? Susah kayaknya. Susah kayaknya. Bukan sama kayak Chelsea ya? Ini gini. Beda tiga deh. Beda tiga ya. Oh Chelsea menang ya? Karena lu gak nonton. Gini gini gini. Gini pertanyaan gue. Dari awal musim Chelsea tuh gak ada impresif-impresifnya. Setelah predisi gue gagal ya di awal musim. Tapi di akhir musim ngelautin. M.U tuh udah paling lawaknya. Jadi sebagai fans ini gak usah ngecengin Chelsea lagi deh. Dan itu turning pointnya di laga lawan M.U tuh. Betul. Chelsea berapa musim bentar? Juara Liga Champions. Kita juara apa? Piala Liga. Europa League sempat. Europa League. Tapi kan jauh. Tapi main Chelsea dengan keadaannya sebelum Abramovic cabut ya. Juara Liga Champions gitu. Berarti sorry. Ini kalau anggaplah misalnya kalah sama City di final FA. Terus M.U secara peringkat kan berarti conference kan. Emang conference? Enggak juga. Enggak dapet conference. Enggak main ke Eropa. Udah menurut gue gak sampe di Eropa. Oh Newcastle ya? Newcastle? Udah lah gak sampe di Eropa. Ngapain fokus di lokal. Wuh. Benahin dulu. Iya benahin di tim lo dalamnya semuanya. Tapi kalau APLF-nya dapet ini enggak? Eropa League gak? Enggak. Enggak kayaknya. Perjuara gak dihibahin tuh. Enggak. Enggak. Atau dihibahin ke peringkat klasemen. Iya peringkat klasemen kan bukan mana United juga kayaknya deh. Iya men. United tuh 8 sekarang. Emang kalau Mendiara mesti juara. United tuh 8 loh sekarang. Bukan 5, 6, 7. Karena koefisien gak jadi 5 ya Inggris ya. Karena ngarepnya gitu kemarin 5. Udah gak usah. Eropa Leaguenya geser 6, 7. Mending gak usah Eropa sekalian. Iya lah gak usah Eropa masih most valuable team kan. Iya bener ya. Consen juga. Hah? Consen juga rebuilding. Oh rebuilding. Yaudah gak usah ngomongin peluang itu ya. Gak usah. Gak usah gak usah. Yaitu yang lagi rame pastinya di timeline ya kan. Selain Juve Imang Kursar di tanah gitu. Tapi yang rame juga di akhir pekan kemarin adalah netizen. Ini wah kacau sih menurut gue nih. Netizen. Wah goblok sih itu menurut gue. Netizen. Maksudnya gue pas. Satu yang soal gini rasis. Kedua menghina yang timnas putri. Yang ketiga lo ngapain komen di Alkan Bagot nyet. Ya parah itu parah. Itu lebih aneh lagi. Mas Rino juga tuh di komen-komen kan. Maksud gue gini. Yang denzenya. Iya ngerti gue maksudnya gini. Parah parah parah. Indonesia udah kalah. Gue mau rohasi pas nonton rame-rame juga kesel gondok. Ya elah kalah gitu banget. Yang mana nih. Lawan gini. Oh yang live reaction. Ya live reaction kayak bisa menang. Tapi kayak yaudah. Live. Apa lo mesti jalan. Mesti mikir. Adolah terus panjang juga. Mau ngapain. Terus ngapain lo menghina. Ya gimana sih maksud gue. Bahkan akun-akun. Ada beberapa akun gede juga kirim opening. Opini gitu. Sama ini kan sih. Kalau gak salah ada. Gue gak tau itu resminya gini atau apa gitu. Yang pakai bahasa Prancis. Bukan. Easy win itu kan. Aduh untungnya bukan nih. Soalnya yang dia capture-capture kita. Black gitu loh. Itu iya. Ada cuy. Yang nge-capture ini. Kita ngomong black. Oh itu ada. Kalau easy win itu bukan. Easy win bukan. Tapi kalau yang black itu beneran. Maksud gue kayak. Yang malu tuh. Yang malu tuh ini lagi. Yang malu tuh kita lagi sebenernya. Karena lo menggunakan kata rasis-rasis yang ngacok separah itu. Tapi itu kenapa ya. Maksudnya menurut PK itu lucu kali ya. Gak tau ya. Kenapanya tuh kenapanya gue gak tau. Gue cuman bisa menduga bahwa ya. Satu. Tidak teredukasi dengan baik. Bahwa ngomong kayak gitu tuh gak boleh sebenernya gitu. Kedua ya. Gak bisa mengontrol emosi. Gitu. Karena kan. Menurut gue. Yang jadi masalah tuh ketika rasis. Bukan pas pertandingan lawan timnas doang. Aun kan juga sempat nge-tweet. Ada beberapa poin Liga 1. Juga mendapatkan serangan rasialis ya. Jadi sebenernya ini yang persoalannya tuh bukan persoalan dalam lingkup kecil timnas gitu. Tapi ya emang satu di penonton. Dan menurut gue. Kalau misalkan ada kejadian penonton rasis ke pemain bola. Kayak yang terjadi di La Liga ya. Ke Vinicius. Itu ada problem di masyarakat. Karena menurut gue gini nih. Gue ketika gue kecil. Pas kecil kan lu dekil lah. Hitam. Ada temen gue ngatain gue monyet. Nyet-nyet-nyet gitu. Beneran-beneran gue gimana boleh. Ah ini sih hitam nih. Kayak monyet aja gitu. Maksudnya. Menurut mereka mungkin. Bahwa batu juga hitam ya. Ini juga nih background hitam. Kenalpot juga ada yang hitam kan. Maksud gue. Mungkin buat mereka wajar. Lucu gitu kali ceng-ceng. Ngecengin orang seperti itu gitu. Sama kayak kita. Misalnya kita bercanda orang. Nyet apa sih. Tapi itu kan menggunakan kata ya. Kepada temen. Yang gak lu menghina orang. Dan gak maksud itu. Dan gak maksud. Kayak sih itu Negrito. Yang si Cavani ya kalau masalah ya. Itu kan gak menghina kan. Lebih ke bro-nya sono. Karena maksud gue mungkin udah dibiarin. Apa ya. Atau enggak. Kayak gini. Apalagi kalau lu nonton film. Sinetron. Yang mengeneralisasi bahwa. Oh cewek cakep tuh mesti putih. Cowok ganteng tuh mesti putih. Ketika ada yang beda dikit dari itu. Ya lu kayak. Ya lah hitam lagi ini jelek gitu. Mungkin itu yang ngebuat kita jadi kayak. Oh normalisasi aja. Tapi gak ngatain orang. Maksudnya kan. Di sepak bola ada. Kick out racism from football gitu. Udah lama. Ada lompos juga ya kemarin ya. Maksudnya kayak. Lu deh misalkan. Vans Real Madrid. Yang. Kemarin. Ladekin Vinicius. Enggak. Yang kemarin mungkin. Nyeletuk. Wah ini pemain gini. Kayak gimana gitu. Lu pasti kesel ketika Vini kena. Iya. Kamu Vinga. Rasial lebu. Abis kan. Itu maksud gue kayak. Mereka enci loti aja ngajak kamu Vinga juga gitu. Iya. Sambil cerut tuh. Iya. Keren tuh. Keren. Maksud gue kayak. Ya mungkin di Marga Tarawa sih. Udah dimaklumi aja. Iya. Di masyarakat gitu. Dimaklumi ya. Makanya gue bilang. Itu bukan persoalan sepak bola doang. Persoalan masyarakat. Kan kita udah pernah membahas ini kan. Ketika. Ngebahas rasialisme. Di Spanyol. Ketika. Pendukung lawan. Kayak begitu ke Vinicius. Yang mana ketika itu kejadian. Perdebatan di netizen Indonesia adalah. Ada yang mewajarkan bahwa. Pendukung lawan kayak begitu. Ke Vini. Karena dengan alasan. Ya kalau lo gak mau dirasisin. Jangan mainnya jangan belaga ya. Kan dicago. Gimana gitu maksud gue gini. Kalaupun misalkan lu kesel sama dia. Tapi masa nyerangnya rasisi sih. Iya. Iya. Masa ngecengin. Ya lu bisa ngecengin macem-macem. Tapi bukan ngecengin pake sesuatu yang jahat. Atau yang rasis gitu loh. Jadi menurut gue memang. Satu edukasinya kurang. Kedua. Kayak begitu dibiarkan. Dan ngerasa. Gue tuh aman dibalik. Apa namanya gadget gue. Entah itu desktop. Entah itu handphone gitu. Gue bebas ngatain gitu loh. Ngerasa ada kebebasan itu. Karena tidak. Gue gak tau ya mungkin yang bisa. Mungkin paham hukum. Mungkin bisa menerangkan lebih jauh. Karena ngerasa bahwa gak ada konsekuensinya. Gue kayak gini. Kan bisa aja misalkan. Kalau misalkan lu. Tapi susah juga loh. Misalnya kalau secara realistis gitu. Emang gimana konsekuensi ke orang? Diblok kah? Kemarin tuh gue baru ngeliat ini. Sama federasinya di blok gitu. Ini contohnya dari. Siapa namanya? Istrinya Ruben Onsu. Siapa sih? Sarwenda. Kenapa? Kan dia kan. Pokoknya ada head speech di Instagramnya dia. Dia langsung balas. Jangan dihapus ya komennya. Saya sudah melaporkan kamu ke. Ya itu bisa kayak gitu. Tapi kan. Tapi PR banget. Banyak banget kan gitu. Itu adalah menunggu ada yang melaporkan dulu. Betul. Sebenarnya. Kalau misalkan di Premier League kan. Misalkan ada pemain. Mel maupai kemana nih? Iya. Contoh aja klub A gitu ya. Pemainnya kena head speech gitu kan. Terus kemudian diancem apa segala macem. Rasis. Biasanya klub itu minta. Tolong dong nih ditindak tegas gitu. Ada laporan ke polisi baru ditindak gitu. Nah. Disini tuh belum ada yang kayak gitu. Karena jadi menurut gue. Mungkin harus ada tindakan tegas. Kayak misalkan. Mungkin gini gak bisa ya. Ngelapor. Tolong dong ini dilaporin ke polisi kan. Beda jurisdiksi ya. Atau gak. Atau gak. Mungkin kalau ngelapor agak berat kali. Bagi ini warga atau gini. Tapi maksud gue. Sangsi sosial udah. Paling gampang. Sangsi sosial itu adalah. Sangsi sosial masalahnya adalah. Kalau misalkan lu didoxing. Banyak orang-orang tuh gak pedulian gitu. Nah emang sangsinya tuh harus agak keras. Jadi makanya gue menawarkan adalah kemarin ke federasi sama ke kementerian untuk menindak ini. Yang pertama mengedukasi via campaign. Kemarin kan timnas sama PSSI tuh udah mengecam dan minta maaf ya. Kegini itu udah bagus. Nah ya selanjutnya menurut gue adalah campaign mengedukasi. Sama kalau misalkan ada yang kayak gini. Udah langsung tindak aja. Dilaporin aja gitu. Karena jadi orang gak seenaknya buat. Ya rasis men ya salah lah gitu. Ini bukan hal yang akan selesai dalam waktu cepat sih ya. Iya emang emang. Maksud gue dalam 5 tahun harus dimulai. Harus dimulai. Tapi paling gak itu ya. Tapi paling gak ada. Kemarin juga kalau salah tim nasi Indonesia yang ngepost. Stop racism gitu ya. Maksud gue. Paling gak ada reaksinya dari federasi. Selain aksi rasis tersebut. Stop komen aneh di pemain yang. Iya. Lu gak tau masalah juga. Kayak Elkan tiba-tiba apa sih. Iya bener bener. Itu kan keuwenangan klubnya ya. Iya. Dan bukan aneh. Maksudnya kayak buat apa juga lu komen kayak gitu. Kasian pemainnya lah gila lu. Iya itu dia. Tapi kalau Interusantara aneh gak nih. Karena gak menang dalam lima pertandingan terakhir. Aman aja. Apakah karena gak ada basholcing? Atau karena. Karena kan Segara Biru kan udah bantai isunya itu. Enggak lah. Tapi kalau pun iya yaudah gitu. Kalau menurut gue. Ngeliat statsnya kan. Possession. Ngetaking third. Segala macem tuh bagus. XG gue liat anjing bagus-bagus juga gitu kan. Apes aja berat. Iya finishingnya jelek. Finishing jelek ya. Next lawan Tokyo Youth Club di akhir pekan ini. TYC. Kalau Interusantara masih winless nih. Leverkusan masih unbeaten ya so far ya. Unbeaten. Unbeaten. Terakhir kali mereka kalah itu 360 berapa hari lalu. 30-40 berapa hari. Tinggal 4 ya. Lone Augsburg kemana nih? Iya. Tinggal 3. Tinggal 3. Tinggal 3. Anjing. Ya udahlah. Ngingetin juga. Terakhir kali City kalah. Martin Deron gak pengen Martin Deron ngalahin Leverkusan? Terakhir kali City kalah. Di Premier League itu pekan ke-15 jer. Jadi belum lewat paruh pertama musim. Semenjak itu menang-menang seri gitu. Aduh. Ibu pekan terakhir kali itu pekan ke-15 loh City. Nah kalau City sih gue berharapnya kalau ngalahin kan susah. Imbang aja. Imbang aja. Imbang lawan Spurs lawan WESA. Itu Vila itu. Vila yang ngalahin 0-1. Pekan ke-15. Eh gue siapa ngalahin. Aduh tolong-tolong. Imbang aja imbang paling gak ya. Untuk City. Tapi kalau itu tadi Leverkusan akan lawan Atalanta di Kamis ya. Tapi kita akan ngomongin juga di Kamis ya. Final. Secara singkat gimana Atalanta Leverkusan tutupnya? Leverkusan udah lah. Gue gak pengen ada yang unbeaten nih. Sorry banget Leverkusan nih. Boleh gak sih Atalanta? Ya gimana dong tapi ya. Susah ya. Ya kalau misalkan unbeaten Leverkusan menurut gue itu inilah deserve lah. Sesuatu yang apa namanya. Oh competition bro. Iya iya. Sempurna banget jadi team Leverkusan. Iya jadi fan Arsenal gak boleh ngocah-ngocah lagi. Oh competition bro. Gila. Leverkusan. Tapi kan bukan main di Premier League. Tapi yang jelas kedatangan ini ya St. Pauli ya. Promosi Dex lagi pake jersinya. Di Bundesliga. Jadi ada mas-mas blokor akan mengisi Bundesliga ya. Ya main dia disana. St. Pauli si ini. St. Pauli. Jackson Irvine. Irvine ya betul. Dan. Dan. Iya ada apa. Kalau. Italie udah ya gitu aja ya. Yuffe. Imbalong seluruh di tanah ya kan. Alegri kayaknya butuh sekali menang doang mau disicil ya. Satu poin. Satu poin. Satu poin gitu. Ya udah. Terus dari apa. Ada update lagi? Update dari lok-lok lokal. Jadi kan kemarin udah di episode sebelumnya. Dex sudah mengabarkan bahwa ada dua terpidana polisi. Yang akhirnya ditahan gitu. Nah terus kemudian ini gue baca IDN Times. Keluarga korban tragedi Kanjuruhan. Merespons kabar tersebut. Mereka bilang bahwa. Ini Devi Atok nih. Keluarga korban tragedi Kanjuruhan. Dia bilang belum menerima dengan. Apa hasil putusan Hakim MA. Yang menilai jika vonis yang diberikan terlalu ringan. Itu menurut dia. Yang kedua. Dia bilang adalah. Udah lima bulan laporan model B. Di bar reskrim. Mabes Polri belum ada perkembangan sampai gini. Jadi. Tarik ulur nih. Masih terus. Ban namanya Kanjuruhan. Oke. Dan juga. Seperti biasa di ujung kita ada. Ban Termetsos. Ban Sos. Ban Sos. Ban Sos alias. Ban Sos. Evaluasi Waldo. Evaluasi Waldo. Ban Sos. Ban Termetsos. Kita akan lihat yang pertama. Tentang Leverkusen yang udah bahas ya. Bahwa. Apakah ada Black Magic. Terjadi karena. Lawan Bohum udah menang. Sisa lawan Augsburg. Lawan Atalanta yang ternyata minggu depan ya. Kamis minggu depan. Tanggal 23. Dan juga Kaiser Lautern di final DFB Pokal. Jadi ada. Tiga tim ya. Augsburg, Atalanta, dan juga Kaiser Lautern yang memiliki. Kesempatan. Kehormatan untuk bisa menggagalkan. Berarti bisa treble dong. Treble mini. Treble. Iya tetepnya treble. Tapi kalau yang kayak gitu Liverpool kita gak akuin gitu ya. Gue gak pernah ngomongin. Liverpool 5 long dulu. Kalau gitu gak. Piala UEFA. Jared Hulli ya 5. UEFA. UEFA. Super Eropa. Super Eropa. Eropa. UEFA Cup Wartington dulu. 2001 tuh gue inget tuh. Emangnya 2001. Bohum, Augsburg, Atalanta, Kaiser Lautern. Ada komen dari jiwa siapa yang dijual single bearnya Zabini bisa se-OP ini. Namanya keren cocok buat nyalek slogan. Bersama Zabini bisa. Oke selanjutnya. Mbappé pergi dari PSG. Oh udah nih ya. Oh nih. Waldo ngarep ini. Coba komennya apaan sih? Komennya bayangin aja dulu. Mbappé, Huyulin, Garnacu. Yalah. Enggak tapi mana tim yang lebih logis lain Madrid emang? Madrid ya. Orang dia nge-fest dari Ciloma Madrid. Yaudah itu. MW lah. Hah? MW lah. Apa MW lah itu? Mbappé, Huyulin. Gak maksud gue. Kan dari PSG pengennya juara Champions League gitu ya. Kalau MW gak bisa juara. Masa mau fokus di primer. Mendingan gak hubungan sama Komo ya biar juara seri ambusnya depan. Gimana? Wih. Lece. Komo ini cuma dibeli ya 5 miliar ya ketika itu ya. Yoi. Karena waktu itu mau. Lagi di bawah banget. Riwem-nya kacau. Kan ada ini ya. Ada ini ya. Apa namanya dokumenternya kan. Jangan-jangan sampai Yoyo ya. Mana tadi? Mana? Mana sih ini? Tiari Ongri dan juga Ses Fabrikas. Oh iya bener. Hattono ini bangga di Indonesia ya. Ini juga itu jersinya. Itu skip aja itu yang komen paling atas tuh. Ini jersinya di ini kan. Jersinya di desain anaknya Prabowo kan. Iya betul. Keren. Musim depan video bisa. Itu udah ada di skip, 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 skip. Angin seri ya. Gak pesan di Eropa ya segala macem. Oke. Dan juga ini sih sebenernya kalau tadi ngomongin kamu juga Kevo balik lagi ya. Iya Kevo. Kevo hidup lagi karena dibeli sama Pelisier. Gak apa. Apa namanya ini ya. Apa namanya ya. Rights namanya ya. Iya namanya. Di seri Cp ya. Gak akan jual-jualan. Tipikal bisnis Jarum Group itu proses. Mereka akan step by step dulu secara baru promosi kekasih tertinggi. Jadi paling target utama adalah papan tengah atau bertahan di seri A. Dan strategi pemain keluar masuk akan menyesuaikan itu. Berarti Bang Jai gak promosi. Masih ada playoff sih. Playoff ya playoff. Masih ada playoff. Nah terus juga ada komen dari HD Gumilang. Kenapa sih saya yang sendiri di Eropa bisa seenaken itu walaupun area sempit akses parkir gimana? Mohon pencerahannya. Ada yang balas. Habit atau culture orang Eropa kemanyakan pakai transportasi om dan jalan kaki. Jadi cuma sedikit yang pakai kerjaan pribadi. Menurut gue ada satu lagi. Apa? Desain kota. Oh iya bener. Akses juga. Ada satu lagi. Kalau cewek jalan gak di sweet-sweet gitu. Gak ada cat calling. Terakhir. Dan juga Santoli ke Bundesliga. Wih gila. Terakhir dia 2010-2022. Oh menikah nih Fabian Hursler. Iya Hursler iya. Lari Houston. Masih berusia 30 setah tahun. Kokil. Jumlah dari kita cu. Pelatih Bundesliga. Menuju Bundesliga yang semakin blokor. Keren. Jadi Arvino. Orang Maluku. Oh ini keren nih. Kopan score seri A. Kemarin nih. Tapi ini semuanya loh. Semuanya loh. Si Jiru namanya Vivian. Terus yang lain juga ada yang lain. Ini Leka Tompesi ya. Nama ibunya tuh Angelina ya kalau misalnya. Betul. Angelina Leka Tompesi. Wah ini pas banget nih. Pasal gue dari Maluku. Tapi ini menurut gue campaign yang keren dari tim marketingnya si ini ya. Seria. Seria. Karena pasti orang yang ngejar-jarsi pasti akan memasang nama-nama ini juga. Walaupun ini udah pasti vote-nya khusus loh. Pasti. Yang cukup itu Leka Tompesi di belakang pasti dikecilin. Gian Vennigar of Hassling ngetah lu di Hull City. Tapi ini keren banget nih. Sampai muter. Sampai muter. Tapi ini. Campaignnya bagus. Berita terjadi ketika pas gue di Maluku nih. Kepas. Kemarin ada berita ini keren banget. Keren banget. Dan yang. Nah. Ini dia nih. Salah. Ini ada foto kan ya. Ada foto gak yang Pak Arya ini megang kepala nih pas Dex ngejut. Salah-salah paket terkami Dex tampil sebagai pembicara dalam diskusi PSI pers bertajuk. 94 tahun PSSI mau kemana. Ngomongin apa Dex? Ngomongin apa? Gue bagian blueprint gue. Kasih tau dikit dong. Hah? Bagian blueprint gue disuruh komentarin blueprint. Blueprint PSSI. Terus? Dipuji Viva blueprintnya. Terus lu bilang apa? Ya harus dijagain lah. Soalnya kan kayak Jepang aja kan yang selalu jadi pelajaran kita. 9 kali ganti ketung tetep blueprintnya sama. 100 tahun. 100 year plan jelik. Ini blueprintnya bisa dilihat di mana? Di PSSI ada. Cuman gue liat sih sekilas emang bagus sih. Sampai 2045. Ntar lu bahas sendiri. Episode sendiri kali ya. Terus ini Randi bilang. Terus mau kemana Dex? Jawabannya? Mau ke GBK Arena. Mau ke PSSI mau kemana? Terus seperti Jepang blueprintnya dapat diakses oleh umum. Jadi masyarakat bisa tahu dari kawasan tercapai. Terus terjadi Randi Fauzi. Tidak lupa Dex Jok seterah diselipkan di tengah-tengah diskusi. Kalau kata Nabil semua orang menikmati. Foto gimana? Ada kan? Arya yang gini. Ada. Pas lu ngomong. Ada. Jadi ini juga bagi fans MU seperti Tio dan Rosi yang di akhir musim. Dan mungkin saja, mungkin saja fans Arsenal di akhir musim karena salah sendiri ya. Kalau gak juara tuh bukan karena tim lain tapi kita. Seharusnya udah juara dari kapan tau kan. Itu dia. Masa bisa unbeaten sama tim top 6 tapi gak juara. Itu dia. Kekalaman lain. Aduh. Bener kata Rosi di episode lalu ya. Harus berarti itu dalam ngomongan. Seperti yang saya bilang kan yang saya khawatirkan adalah kepleset sama tim-tim semenjana. Seperti Fulham. Itu yang terjadi bagi Arsenal. Oke? Jadi Amar Rosi udah bernama ya kan? Dada. Sudah gitu. Dada. Sampai ketemu lagi. Dadah. Goib.